Mas Indro, apa arti warkop untuk seorang Indro? Buat saya negara ya. Saya belajar di situ, saya lahir di situ seolah-olah ya. Saya belajar di situ, saya lahir di situ, saya mengerti banyak mengenai apa-apa di situ. Jadi itu akhirnya Mas Indro. Begitu mereka pergi, Mas Indro nggak pernah tergoda untuk membuat warkop DKI dengan orang lain. Bukan hanya nggak pernah tergoda karena betapa nasionalisme saya terhadap warkop, tapi juga secara keilmuan buat kami, ini aku dapet di warkop semua. Tapi tawaran pasti ada kan? Oh banyak, seniman tidak bisa digantikan Pak. Ya saya nggak pernah segero gini nih ngawancarain orang. Ini udah 400 episode lebih gitu video, karena ini legend banget untuk saya. Saya hidup bersama Mas Indro ya, Indro Joyo Kusumonegoro. Gitu namanya? Ya. Resmi banget sama ya. Oh iya ya, gue juga agak bercanda sedikit kek ya. Iya. Indro Joyo Kusumonegoro. Mas Indro atau anak-anak milenial manggilnya Om Indro. Menurut gue ini, he's a true legend. Oh gue, kalau warkop itu saya ngikutin tuh terminal musikal 78 ya betul ya? Ya berarti ngikutin dari pertama. Oh iya, dari pertama muncul di TV itu. Iya. Jadi sebelum itu kami hanya di Jakarta doang. Jakarta doang. Jadi setelah itu, oh baru tuh. Baru, wih gila bercandaan kita diterima se-Indonesia. Kita mikirnya gitu. Kita mikirnya gitu. Karena dulu apa Tante Titi dengan Mus Mu Alim itu hanya membuat acara itu kalau masalah setahun sekali kan? Setahun sekali. Papiko. Papiko. Iya. Nah kemudian Om Mus ketemuin kita, dia bilang, wah lu musti diin ini aneh, ini barang aneh. Dia bilang, gue musti bikinin lu gitu. Mau gak? Ya udah, kita bilang mau. Tapi kita kepengen bawa tim. Oh karena sebelumnya gak semuanya ya? Enggak. Cuman Mas Indro? Makanya saya jadi ingat banget itu. Adalah sebuah pestanya IDI, Ikatan Dokter Indonesia, tapi untuk dokter apa ya? Saya lupa tuh. Nah kita diminta untuk ngelucu. Bandnya siapa? Indonesia 5. Indonesia 5? Indonesia 5 bandnya. Oh serius dong. Serius banget. Ada Bupi Chen, ada Mus Mu Alim. Iya kan? Udah, kita main di situ. Dan kita kan selalu pakai nyanyi. Nah itu yang sebetulnya. Ini dulu pakai nyanyi? Pasino terutama ya? Iya, kasino nyanyi. Kalau misalnya saya main gitar biasanya. Atau Nanu. Kalau Nanu kan jago banget memang. Nah, kita selalu nyanyi dan kita minta diiringin. Biasanya kita diiringin biasa aja kan. Ini Mus Mu Alim dong. Kita ngomong. Oke, terus? Kita menyanyi. Oh, dia gak kenal siapa kita. Temen bilang, om nanti kita mau pakai nyanyi boleh diiringin. Indonesia 5 suruh ngiring-ngiringin. Yang begini, gitu kali ya. Om Mus Malim pertamanya. Terus? Lagu apa? Stambul. Stambul? Yalah, North Sea Jazz aja dikuasain, temen dia. Oh, iya, iya, iya. Kita main. Kita main dibikinin bener-bener gak jazz. Tapi di tengah-tengah di jazz. Di jazz. Dia kasihkan gitu. Wah, dia seneng banget tuh kita nyanyi itu. Terus kita nyanyi. Wow, pecah, pecah abis. Kompor gas disini aja. Kompor gas. Kompor gas abis. Terus? Nah, dari situ Om Mus Malim. Manggil, manggil. Kan kebetulan saya temennya anaknya. Siapa? Si Petty. Petty itu adik kelas saya di SD dari SD. Elah segala sama. Oke, Elah ya. Oke. Jadi saya tahu rumah dia emang sering suka. Kayak ini segala. Akhirnya panggil, kita gini-gini. Terus kita ngajuin. Tapi kita bawa ini, om. Baktin? Yaudah, sekalian aja Prambors. Lalu dipunya apa aja. Nanti gue bikinin ini. Oke. Gitu, Pak Prambors. Tapi sebagian ada Amigos. Ada Amigos? Ada Amigos. Jadi makanya Terminal Musikal Tempat Anak Muda Mangkal. Itu dua radio tuh. Oh iya, 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 iya. Tempat Anak Muda Mangkal itu Prambors. Terminal Musikal itu Amigos. Gitu. Walaupun terkenalnya cuma Terminal Musikal doang. Iya. Itu acara. Akhirnya. Kayak gitu. Jadi kita bawa tuh termasuk SIS segala dulu. SIS NS. SIS masuk di. Dia macam buisi tuh. Iya. Gue ingat banget. Api. Api Padang. Iya. Oh itu legend banget tuh. Terus disitulah bangkitnya Elva. Iya. Elva Sesurya. PSP? Pancaran Sinar Patromok. Oh belum ya. Pancaran Sinar Patromok gak di situ? Belum. Belum baru yang dua tahun kemudian baru kita bawa PSP. Yang krisenya nyanyi, yang lilin-lilin kecil dimana om? Disitu. Disitu. Itu tahun 77. PSP baru kita bawa 98. Eh 78. Setahun kemudian. Karena di tahun 77 itu kasino baru ngedirin PSP itu. Pancaran Sinar Patromok. Itu kan tadinya PSP itu grupnya Fisip yang dibuat dalam rangka diasnatalisnya. Jadi ada dangdut antar fakultas. Nah ini Fisip. Terus kemudiannya gimana? Karena kasino, nanu disitu kan. Kasino sama nanu disitu. Dano gak? Yaudah. Kita gabungin namanya sama kita jalan terus gitu. Meledak? Sampai akhirnya kita lepas. Wih, saya tuh abis itu era kaset ya. Saya ingat banget tuh. Dulu prambor, apa, warkop itu menerbitin kaset. Kalau sekarang mah bunuh diri ya. Kalau menerbitin kaset, orang jadi hafal dong ya. Tapi dulu semua kita hafal terus untuk kaset. Salah satu yang paling cepat itu yang rekaman di spot hall Palembang kan? Palembang. Itu pertama. Halo jahat, maaf. Jadi, kita. Nah itu tuh. Oh, oh. Maaf nih. Aquarius dulu. Aquarius ya. Itu, oh, oh itu buat kami. Oh, oh termasuk nulis nih di buku. Aduh, aku salah ya. Aku harusnya aku bawa. Gapak, gapak, gapak. Jadi, oh, oh itu ikut nulis. Karena dia merasa dia bapaknya warkop. Dan kami merasa dia bapaknya warkop gitu. Jadi, sampai film pertama dia ikut. Nanti ada dia tulis di buku. Dia ikut tuh, ikut. Gue gak bisa bikin sendiri. Tapi gue akan ikut. Sebagai ini gue ke warkop. Saya ingin banget, the cover-nya tuh, atau memang cangkir kopi gitu kan? Cangkir kopi. Warna hijau gitu. Ingat banget. Pupunya kali. Hapal kita. Yang menurung kayak bawah segala macam itu kan? Iya, iya. Iya lah. Gila. Mas Indro, apa arti warkop untuk seorang Indro? Buat saya negara ya. Saya belajar di situ, saya lahir di situ seolah-olah ya. Saya belajar di situ, saya lahir di situ. Saya mengerti banyak mengenai apa-apa di situ. Di warkop. Warkop itu kawah canda di mukanya saya. Kalau saya seorang gatut kaca ya. Apalagi paling junior ya? Iya, apalagi paling junior. Saya ngalamin benar-benar dididik. Secara strength. Secara bercanda. Secara oleh mereka semua. Rudy Badil. Rudy Badil. Nanu. Nanu. Kasino. Kasino. Wow. Iya. Dan satu-satu juga bukan UI juga ya? Satu-satu. Ya, karena saya dari SMA kan? Dari SMA? Ya, jadi ceritanya. Ini ceritanya nih, sekarang saya buka aja. Ceritanya tadi. Tadinya saya nggak kepengen-pengen amat masuk universitas. Cuman orang tua masa? Orang tua nggak kasih saya jadi militer. Tapi saya kepengen jadi militer. Sebenarnya? Jadi saya sempat nyolong. Nyolong maksudnya? Saya daftar akabri. Terus? Ya, saya lupain. Universitas-universitas dulu kan pertama sekalu saya. Ya, terus? Sekalu jam tadi ya? Sekalu, ikut sekalu. Tapi ya tetap aja saya ikut ini juga. Malaupun juga nggak sampai habis. Ketahuan gitu. Ditarik pulang. Jadi saya sempat masuk. Sudah langsung dari awal saya didaftarin akhirnya. Karena saya memang nggak siapa-apa. Saya udah mikirnya. Wah, bisa gue. Masuk gue gitu kan. Padahal waktu itu saya udah dibilang dari awal. Karena gue nggak boleh. Akhirnya gue masuk sos. Gue kecewa. Gitu kan? Masuk sos. Eh? 7-6 itu boleh dicek tuh. Polisi buka dari sos. Nggak bisa ngelas dong? Waduh, nyoba. Saya nyoba. Disuruh lagi. Masuk terus. Masuk terus? Masuk terus. Jadi sebenarnya nggak niat tapi lulus? Iya. Bukan nggak niat. Niat. Oh, niat. Iya, niat. Sorry. Karena tadinya udah nggak di sos. Nggak ada. Tiba-tiba. Tiba-tiba ada? Iya. Iya. Udah, Kak. Kalau diterusin pantohir sih dapet saya. Bener-bener. Bener-bener. Jangan-jangan udah general ya? Oh, kalau sekarang? Iya. Temen saya aja yang selih tingan saya yang paling... Mayat general. Mayat general? Mayat general. Andika Perkase itu di bawah saya tuh. Iya lah. Dia di bawah saya banget. Dia perambor softball dia. Anu saya apa? Oh, pernah ketemu ya? Iya. Bukan anak buah. Apa sih? Anak didik lah. Anak didik lah. Bayangin aja dia gitu. Ya, general dapet lah gue. Apa yang akhirnya membuatnya belok menjadi seorang komedian? Ya kan memang gue udah disitu. Terus kemudian gak lama, itu kan tahun 76 ya. 76 yaudahlah, aku kuliah. Aku akhirnya disitu titik balikku, gue kepengen, gue hidup, sebagian besar hidup gue sama emak gue. Nama mami gue. Gue menganggap dia itu, gak tau gue cinta banget sama dia. Gue menganggap dia itu bapak gue, ibu gue, temen gue, sahabat gue. Sekaligus. Aku gak apa-apa kan ngomong gue-gua lulu. Gak apa-apa lah ngomong. Nah, itu tersadar ketika kok gue mau hianatin dia gitu. Gue sampai kalau gue masuk akabri, gue jadi ini, gue hianatin dia loh. Dia itu ngemban, apa istilahnya ya, amanatnya bapak gue yang udah ngalamin. Lu bayangin ya, ini ditulis di buku hariannya. Bapak gue untuknya gue. Jadi, dia berdua itu kelihatannya gak romantis ya. Tapi ternyata romantis setelah itu gue tau. Karena dia punya buku harian kan, Bapak gue kan Intel ya. Bapak gue pendiri Intel di Indonesia, di PKN. Dinas Pengawas Keselamatan Negara yang akhirnya dipegang Angkatan Darat jadi bin dulu sama Suharto. Nah, dia punya buku. Buku harian yang diisi sama babi gue tapi dibaca sama nyokap gitu loh. Jadi, walaupun dia mana-mana nyokap gue tau gitu. Misalnya pergi dia nulis terus setiap hari, nanti nyokap gue baca. Nah, salah satu sebelum meninggal, yang salah satunya pakai bahasa Belanda nih sama Jawa campuran. Gue tau bener, kira-kira gitu ya. Gue tau bener, Indro itu insting militernya kuat. Walaupun dia masih kecil. Udah ngomong gitu. Jangan kasih dia masuk ke seperti, jangan kasih dia seperti gue. Karena gue gak mau, ini tahun 68 ya. Karena gue gak mau dia tergilas, apalagi terbawa arus. Aneh juga ya? Aneh. Aneh? Aneh. Kalau soal bapak militer, biasanya dia minta anaknya ada yang nilusin dong? Iya. Dia aneh. Menurut gue dia aneh, tapi menurut gue bener. Gini ya, paling gampang ya. Iya. Dia tuh polisi. Dia tuh polisi. Dan dia selalu bilang, polisi itu sebetulnya sipil yang bersenjata. Oleh karena itu gak usah petantang-petantang. Oleh karena itu sebetulnya gak usah pakai asrama. Polisi itu sebaiknya di tengah masyarakat. Di setiap RT ada polisinya. Kecuali infantri, beri mob. Infantrinya polisi. Kayak gitu. Dia selalu ngomong gitu. Orang dia pernah jaga penjagaan gitu. Pegang gitu. Turun. Kamu itu polisi. Gak usah. Tampang galak. Gak usah. Di titeni, dia kan jawab. Di titeni itu diperhatiin sama maling lo. Oh, dia galak kayak gini. Orang menghindar. Coba lo ketawa-ketawa jadi teman mereka. Lo bisa tahu dia maling yang mana, yang ini, yang mana. Jadi belum sampai dia berbuat, lo udah tahu. Jangan, jangan di daerah gue. Jangan. Itu misalnya kayak gitu. Jadi, yang begitu-begitu babai gue tuh. Jalan sama babai gue ke daerah. Pokoknya itu anak buahnya yang seperti itu hugeng tuh. Oh, itu dibuahnya babai? Oh, iya. Dia DPKN. Dia orang DPKN. Tujuh bolan DPKN tuh. Jadi, jalan misalnya ke Jawa nih. Ke rumah babai, ke Magelang. Kan dari dulu kan jauh banget tuh seharian bisa. Belum ada tol, belum ada apa. Berhenti-berhentinya yang capek. Lihat ada bismuatannya banyak, bener. Stop, stop, John. Ajudan kan selalu ngikut. Stop, stop, di stop ini. Ini bahaya ini. Berhenti itu disuruh. Diberhentiin ngomong ini berapa gitu. Diteliti gitu. Gak boleh ngelihat ada kesalahan. Beneran. Gak galak dia menurut gue sih. Gak galak. Seteng, ya. Tapi, ya gitu. Gak boleh ngelihat gini. Terus kalau gue potong, Almarhum itu kepengennya Mas Indro jadi apa? Kita, kami tuh keluarga. Babai gue bertiga. Babai gue, Pulisi. Adeknya korban PKI Madiun. Om. Adeknya lagi perempuan. Dapat R Hartono. General? Iya. Gak tentara, polisi semua itu. Gue orang Banyumas. Orang Banyumas kan emang yang petnik dapat wing. Kalau gak tentara, polisi. Kalau gak, PJKA. Wink. Minimal. Itu. Jadi, keluarga gue tuh hampir sebuah gamisar. Waktu itu ya, gue kecil. Jadi, lifting gue aja kemudian terus ngada. Adalah tentara. Tapi, ya jauh di atas gue. Tapi, artinya seanak-anak gitu ya. Lih tingannya Pak Wiranto ada. Itu pun lempeng banget. Kolonel meninggal. Apa? Pensiun kolonel. Pensiun kolonel. Padahal liftingannya Pak Wiranto, liftingannya Pak Agung Gumelar. Disayang nih, abang gue. Kesayangannya Hendro Priyono dulu. Kayak gitu. Jadi, semua tentara. Nah, babe gue dan nyak gue kepengen anak satu-satunya ini. Ada kayak lo di depannya gitu ya. IRK, DRS. Kayak gitu kali ya. Kayak gitu. Simple aja dari? Simple. Jangan sama. Akhirnya itu gue balik tuh. Iya, ya. Gue kok nyiah-nyahin nyokap gue ya. Hidup gue di dia loh. Gue bangga banget sama nyokap gue. Nyokap gue, apa-apa ya, zaman segitu orang pada ngeliat. Nyokap gue tuh sehari-hari pakai kebaya, Pak. Oh iya? Iya, iya. Masih tua banget. Empuh, gemuk. Tapi cantik. Kayak huges. Gue kalau ngeliat huges tuh kayak nyokap gue. Kelihatan anaknya juga cantik lah. Gitu ya. Gitu ya. Nah, ya itu titik balik. Akhirnya itu. Gue selesai. Itu bener-bener gue persembahkan buat emak gue. Dr. Ades. Tapi ujungnya jadi pelawat. Iya, itu pun gue ngomong-ngomongnya gue. Diizin? Diizin. Karena udah menghasilkan? Iya. Bukan, belum-belom. Jadi, gini. Kita nyadar akhirnya mau profesional itu dapet tawaran film. Oh, diizitu baru meledaknya ya? Iya, baru mikir. Tadinya kita masih mikir bahwa... Dari panggung kan udah lumayan kan? Honornya cukup gede. Oh, udah gede, udah. Tapi kan gini. Dalam artian gini. Ini pasti akan temporer nih. Gitu-gitu. Karena kita memang gak berancang-ancang untuk jadi pelawak. Dan mohon maaf ya. Dulu kan pelawak... Kayaknya gimana gitu ya? Bukan kayaknya gimana. Justru kita gak menganggap itu. Tapi pelawak itu dulu seluruhnya kemudian berafiliasi sama kekuatan politik tertentu, kan. Iya, iya. Sebut aja Golkar. Golkar. Tidak dianggap sama sekali, gitu. Ya, itu tuh. Jadi kita mikir, ya uh, gak apa-apa juga. Gue gak bakal mau nyaingin lu, gitu kan. Dalam hati gitu. Tapi ketika kemudian kita ditawarin ini, ini kita tolak kan. 77, gitu. Itu langsung orang men film berjibun, tuh. Akhirnya 78. 78. Kita harus nantuin, nih. Gak enak juga kita gini. Apalagi badil kan orang film. Badil kan orang teater populer. Ya kan? Ya tim surveinya teater populer. Jadi kalau misalnya kayak Cud Nyakdin, dia duluan tuh. Om Stif, ya? Teguh Karya. Nah, kita akhirnya survei. Setahun itu survei tuh. Kok Om Stif. Kita lebih banyak ke Om Stif. Kok Om Joy. Suman Jaya. Suman Jaya. Suman Jaya. Banyak kok. Oh, sebelum memutuskan masuk ke film? Iya. Kita nanya-nanya dulu. Terus kita ke Pervin juga. Ini sebetulnya. Untuk tahu film itu, siapa sih segmennya? Film nasional itu. Nah, itu semua terjadi tahun 78 itu. Jadi tahun 78 itu? Karena masuk gue akhirnya ngomong. Nah, gini. Aku kan dulu pengennya atlet nih. Atlet? Iya. Aku kan baseball. Baseball ya? Softball, baseball. Lagi top-top. Anak muda Jakarta main. Iya. Tapi belum kejelasan. Karena masih eksibisi terus tuh. Dipon aja eksibisi. Baseball atau softball? Softball dong? Softball dulu. Softball dulu, iya dong. Dulu baseball. Baseball kan belum populer lah. Bukan belum populer. Ada. Kemudian karena banyak makan korban. Baseball itu dulu. Akhirnya diambil yang softnya aja. Softball gitu. Nah, gue juga harus nentuin tuh. Oh iya, gue nentuin markup lah. Gue mau jadi apaan juga. Gue atlet dulu tau sendiri, Pak. Kalau jaman Jokowi sekarang ya. Dapet sekian M. Dulu. Boro-boro. Nama juga belum tentu. Nah. Udah. Itu semua tuh. Sampai. Ntar gue juga ngomong sama ibu gue. Mah. Kayaknya aku mau jadi pelawak ya. Terus? Karena kami udah berpikir menjadi profesional. Kita bener-bener mikir. Kira-kira gimana, Pak? Terus jomnya? Ya, akhirnya gue minta. Kamu nyolong gak? Dengan itu. Kamu ngerugiin orang. Ya, enggak lah. Terus kamu ya mengerugikan juga tapi dalam artian nama gitu. Enggak, tapi terus terang kami kami melakukan kritik sosial. Gini-gini. Itu perjuangan. Itu sebuah perjuangan. Kamu turunan pejuang. Kamu turunan dulu-dulu Konan katanya Canggah Waring gue kan banyak wide. Banyak wide itu apa ya? Ya, orang dulu lah bangsa. Pahlawan dulu kali ya. Gue juga gak terlalu tahu. Kayak gitu. Semua ada resikonya. Pokoknya selama kamu tidak melakukan hal yang haram. Mau gak? Luar biasa. Kamu gak ada gak ada kita ini dunia sekarang udah mulai bebas. Gak harus jadi antenar. Gak harus jadi ini. Luar biasa. 78 gitu. 78? 78. Apa? Minta izinnya. Minta izinnya. Dan dia izin. Dan itu memang meledaknya Wargop ya? Oh iya. Terminal musika. Iya. Show-nya penuh. Mulai keluar. Show-show keluar ke Makassar kemana-mana. Kaset keluar ya. Itu jadi 78 beledak. Jadi kalau ngelihat rentetan ini ya itu yang kata Mas Indro tadi ya bahwa Wargop itu adalah kayak negara lah ya untuk seorang Indro. Salah satunya ya Salah satu. Mas Dono Mas Kasino itu dalam prosesnya tahun 86 sampai dengan 97 lah ya sampai 98 itu perang dingin. Gak ngomong. Kecuali depan orang ya. Gak ada orang gitu. Dia ngomong. Kalau ngomong. Kalau toh terpaksa ngomong ngeliatnya ke gue. Gak nanti si Dono gini aja. Gini, 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 gini. Karena? Sifat. Yang satu sifatnya bosi banget. Siapa sih? Kasino. Oke. Manager banget. Manager banget. Dia leader banget. Mas Dono seniman banget. Seniman banget. Cendikiawan banget. Iya. Yang gak bisa dicegah. Yang paling sekolahan kan di satu itu ya. Iya semua sekolahan. Dosen ya. Yang bener-bener bahwa itu untuk hidup dia ya Mas Dono. Dosen, penulis ya. Akademisi banget deh. Akademisi banget. Banget. Dan itu ketika meninggal ini gue tambahin aja. Ketika meninggal kami begadang kan. Itu begadang bareng Profesor Dr. Selo Sumarjan. Dimana dia pernah jadi asisten. Sosiolog ya. Dan Profesor ngomong. Dia duduk di sini. Mas Bas segala macam di sini. Ini Bram Jakir segala kita begadangin. Dono itu saya harus terus terang. Doni itu saya berikan gelar sosiolog komedi dan komedian sosiolog. Kira-kira gitu. Saya harus terus terang dari semua asisten saya dia yang terbaik. Dia bilang gitu. Gue langsung mikir sama Gola segala asisten dia dulu. Oh iya? Tamrin tamo Gola? Tamrin tamo Gola, iya. Ano imam Prasojo. Prasojo. Iya kan? Waduh. Nah yang bareng dia ini ada satu sejarah. Gue harus buktiin dia memang cendik ya. Dia memang pendidikan banget. Dia ada akademisi banget. Tetapi ya ini makanya kesimpulan. Gue banyak banget untuk menyebut bahwa ini negara. Mas Dono dikasih beasiswa S2, S3 untuk Amerika. Enggak diambil. Bareng Mas Paulus Virutomo sahabat. Dia enggak ambil. Karena Warkop. Warkop. Hilang. Gue dari enggak punya apa-apa gue disupport sama Warkop. Gue pernah kehilangan mesintik nyawa dia. Dia kan wartawan juga. ketika dia karena dia hanya ini dia enggak bisa di panggung. Dia kan teks banget. Setelah Musmo Alim baru dia terpaksa dia. Jadi dulu tuh Mas Dono tuh kalau di panggung tuh grogi. Wah banget. Dan Ruri Badil enggak berani naik panggung. Ruri Badil sekali tahun 77 tuh lilin-lilin kecil dia ngemsi kayak gitu. Banyakan diem ditimpukin sama temen-temen. Wah yang pake baju pangsi. Dia pake pangsi kan tapi Bang Holil kan di warung di warung di panggungnya kan. Wah yang pake pangsi enggak ngomong diem aja tuh jangan kasih honor. Tau sendiri temen-temen kan. Kayak gitu. Itu jadi apa ya itulah akhirnya kami bertiga kasino Nanu dan saya untuk di panggungnya tapi ketika mus mu'alim ya harus ini harus semua kayak gitu. Jadi kalau ngeliat ini karena wargop lah. Itu tuh yang tadi idik saya lupa saya cuman berdua dono kasino karena memang amatiran kan kita dipanggil Nanu gak dateng kita kasih tau Nanu gak dateng amatiran banget yaudah gue berdua kasino berduanya? Oh pecah ya tuh dari situ tuh dari Oh yang di acara IDI di acara IDI yang tadi aku bilang kita ditemuin mus maling akhirnya kita ketemuin semua makin gila mus maling ngeliat Nanu ngeliat Rudy Badil yang bikinin Rudy Badil Udah terus-terusan kami dipegang mus mu'alim Sayang acara itu udah gak ada lagi Kalau gak ada mus maling gak akan kita bisa masuk TVRI dengan batasan-batasan itu tiap kali ulang tahun TVRI ada acara Papiko ya setahun sekali Kita pertama yang bawa dangdut tuh masuk ke TVRI dulu gak boleh dangdut di TVRI gak boleh gondrong gak boleh gondrong iya semua bener-bener jadi waktu saya jadi dapat amanah di TVRI saya coba hidupin tuh ya Papiko udah gak dapat udah gak dapat tapi itu legend lah yang 77-78 itu legend saya tuh hampir momen demi momen gue SMP tuh saya SMP tuh SMP SMA lah gue iyalah 77-78 iya aku baru lulus SMP 76 aku lulus SMP jadi umur 18 tahun udah mulai ngelawak ya 17 17 17 aku loh gila 17 apa dulu acara di perampas itu obrolan obrolan deh warung kopi di warung kopi yang om amat tuh apa sih malam jumat ya atau apa sih oh enggak itu kadang-kadang kita bantuin jadi rest and relax gitu segala macem gitu jadi disitulah berbagai setiap anggota war kopi itu berbagai karakter gitu iya jadi aku tuh sebelum di rekrut sama kasino aku tuh karena mereka kan amatiran iya kadang-kadang cuma nano sendiri datang atau dono sendiri apalagi dono sendiri gitu kadang-kadang cuma berdua bertiga jarang full nah kalau udah mentok sendiri atau berdua itu yang agak kurang aku dipanggil di sebelahnya rumah dekat lu bantuin bantuin Tundro anak kecil kan gitu lu bantuin gitu itu dari situ sampai kebetulan aku pencipta alam aku di pramuka juga aku pencipta alam jadi kita sering ketemu juga kalau ada acara apa pencipta alam di mana misalnya ada jambore apa oh mereka mapalah iya jambore apa ini dua terutama kasino menanu nih gitu ini ngisi pasti ketemu aku juga wah Tundro dia tahu aku anak prambors gitu walaupun bukan radio gitu ya wah Tundro gana-gana wah udah terus gabung-gabung ya gitu jadi dari situ kita bisa nyimpulin seorang Om Indro Mas Indro itu lu jangan panggil gue Om malah gue deg-degan menjadi begini karena Warkop banget banget makanya kalau begitu ada orang yang sembarangan menggunakan nama Warkop itu Mas Indro gak terima banget bukan kalau itu bukan gini 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 ini agak panjang bermula dari bagaimana Warkop itu selalu kepingin bener kenapa? kita lihat karena kita mengkritisi pemerintahan yang saat itu represif banget jadi kita gak mau kita punya celah cacat gue gak percaya kali-kali kita dari tahun 80-an udah bayar pajak walaupun sekarang gue paling sering diperiksa pajak gara-gara cuman kelebihan bayar kekurangan bayar yang sebenarnya gue juga gak tau karena kan dibantuin orang pajak kita ya kan dia yang ngisi tapi kita tetap yang nangguh jadi betapa kita tuh dari dulu pengen tertib termasuk diantaranya hak kekayaan intelektual hak walaupun dulu belum terlalu ini kita udah pake bahkan waktu keluar dari Rambors kita pake Warkop DKI kita udah daftar nah kita terus dan Warkop itu kan tadi gue bilang negara gue nasionalisme gue tuh di Warkop gitu ada satu hal yang gue pikir bahwa dengan segala pengalaman gue kami bertiga memang ditakdirkan oleh Tuhan bertiga kayak jodoh gitu bahkan sampe punya keluarga gue menganggap bahwa ketika kami bertiga Dono ngempanin keluarga gue Kasino ngempanin keluarga gue gue ngempanin keluarga Dono dan Kasino jadi karena kita gak pernah pisah gue gak bakalan bawa uang hasil gue sendiri pasti ada uang Dono sama Kasino untuk makanin anak bini gue jadi ketika gue kehilangan mereka gue gak kepengen kehilangan sol itu gitu walaupun gue tidak berfungsi seperti itu seolah-olah gue terus kemudian ngerawat mereka semua enggak tapi setidak-tidaknya gue memperhatikan banget sekolah mereka apa segala ada sebuah tanggung jawab iya dan apalagi gue sempat kemetu kalau orang jawab bilang kemetu terucap beberapa jam sebelum meninggal Mas Dono ngomong sama gue itu masih di UGD dokter udah bilang udah berat gak bisa tinggal tunggu waktu kan udah gak mungkin rongga paru-parunya udah terisi udah masif banget terisi masif jadi dia napas tuh udah udah susah susah yang mau ngomong gue tau gue mau pergi Dono tuh ngomong pakai bahasa Jawa aku aku ngerti bahasa Jawa ini aku ngerti aku rap ngangkat mau berangkat mau berangkat mau pergi aku bukannya gak ikhlas tapi anakku masuk mahasis kan istrinya udah meninggal dulu kan anak dia baru masuk sekolah kuliah apa bisa megang adik-adiknya yang jauh banget 6 tahun 6 tahun ya gue bilang Mas jangan supi Anda lupa Allah itu maha pemelihara salah satu jadi lu harus yakin satu kedua dengan tanpa mengurangi rasa hormat gue dan gue tau banget keluarga lo hebat-hebat adiknya dosen semua pak hampir semuanya dosen yang cewek-cewek dono laki satu-satunya anak gue makan terjadi sesuatu nih anak gue makan anak lo makan anak gue sekolah anak lo sekolah dengan porsi semuanya yang sama itu janji gue Mas gue ngomong gitu terus dia ngeliat ke belakang karena bini gue baca Yassin Mbak Nita Nita iya Nita suen ya Nita terima kasih ya gitu masih gini sama siapa gitu sampai akhirnya gue bilang waduh nih kalau di UGD terus kayak gini kok ya kasihan banget gitu mana usiawi banget gue minta gue minta kamar dong yang paling gede VIP lah ini kan memang gede-gede yang tua-tuanya itu kan di apa apa bukan Sengkerlus gimana sih Universitas ah ya Universitas rumah sakit itu Sultan Karalui itu punya orang Pak Nita Sengkerlus 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 nah disitu gue minta gue kumpulin tuh Mas Paulo sahabat-sahabat Rudy Bah gue kumpulin saudaranya dia kakak beradik anak gue pengen dono tuh karena gue ngeliat dia anu gak gak ada gak gak sadarnya sadar terus gue pengen temenin dia sampai ngelepas dia gitu semua orang deketnya akhirnya gue sewa itu dapat udah umpul jam meninggal jam itu kan masih subuh ya sampai nginep semalam sampai 12.50 meninggal 00.50 nah jam 11 dia masih ngomong lagi tuh bener aku kan udah deket situ terus paling keluar sebentar ada wartawan ada apa aku kok aneh aku dia udah gak sakit aduh gue mikir ini waktunya kayak gitu terus dia ngeliat anak yang paling kecil anak kan kalincil masih umur 5 tahun Satrio Satrio dan megang kakinya gue inget bener tuh semua visualisasinya Satrio kan dia begini gitu megang kakinya Satrio ketawa ketawa senyum 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 udah akhirnya dokter udah dateng gak tau kenapa tuh aduh ini waktunya ngumpul semua kita udah ngumpul semua kakaknya tuh gak tega bener kakak yang perempuan tadinya cuman ngeliat ngaku mau ngeliat di pintu selalu ngeliat di pintu itu udah mendekat dono dono kan punya guru spiritual pada saat itu juga ada disitu tiba-tiba ahjan guru spiritualnya dono wah 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 kita tegang banget dokter disitu megangin gue duduk di hadapan dono tentang itu gue disini dibelakang gue jam gue ngeliatin tuh dokter kalau sama dia kayak gini soalnya udah diem tuh udah gak nafas ya terus ngeliat ke atas gue ngeliat jam berarti kan gue langsung ngeliat jam 12.50 00.50 tengah malam langsung dia bilang bapak udah pergi udah nangis kayak gitu tapi betapa sahabatnya ini jam 11 juga sahabat sahabat itu hilang gak tau kemana gak taunya lagi di ujung genteng kesana kayak gitu dimana dulu handphone baru ada MPS kan eh udah ada GSM ya pokoknya handphone susah lah akhirnya nyambung jam 11 oh di daerah hujung genteng di Bekasi pamit lah siapa? mas dono kesahabatnya? antok namanya tok ano ya titip aku aku tak mangkat jadi kayak kayak mau orang pergi kemana gitu di telp ya api ya tok ini tok ngangkat tok ditip suhu nih tok apun tennya ada apa-apa maaf kalau ada apa-apa jam 11 malam itu juga kalau mas kasino tragis tuh tapi ya mungkin juga gak tau kenapa anak gue masih kecil itu mas dono udah nentuin tuh tadinya mas dono kan paling takut sama orang sakit dia nentuin gue yang ini sehari gue sehari lo sehari gue kalau misalnya lo gak bisa lo ngomong ke gue gue yang ganti atau ganti hari itu gue malam itu malam itu malam sampai pagi gue gue tuh paling takut masuk rumah sakit yang pake lorong ya karoles ya RSCM tuh pake lorong rata-rata pake lorong trauma gue bokap gue nyokap gue semua di tempat yang kayak gitu di pelni bokap gue di Cendrawasi nyokap gue di pelni pake lorong semua tuh gue tuh kalau udah nengok teman ke tempat pake lorong gue diem aja gue gak mau liwat tuh nah gue harus temenin bini gue sementara anak gue si Harley itu masih bayi gak tau kenapa nangis saya rewel gak tidur-tidur walaupun merem wah gue udah apa pertanda nih ya gini-gini karena Kasino udah di ICU bener gue jalan akhirnya gue bisa jalan kesana tepat di kamar depan kamar Kasino gue terima telpon tuh mas Kasino gak ada jadi tau pernah pelawak yang namanya Iparto gak Iparto Iparto kebu apa kebumen oke itu sepupunya Kasino yang aku suruh nungguin disitu ini pun bottom- bottom udah meninggal aduh gue lari gue lari disana belum belum dicopot-copot gue masih baru minta izin sama kita gitu kalau mikir kasino ini kasino juga aneh kasino itu menjemput maaf menjemput mati karena dia tahu prosesnya jadi pertamanya kan apa ya survive dia ceritanya seperti ini dia cerita itu kalau gue gak survive gue akan ngalamin begini dulu begini begini sampai mati tahu nih jadi dia tahu tuh prosesnya dan akhirnya kemudian karena kemudian ada baru di otak kecilnya pankernya dan itu sudah stadium lanjut itu dia alamin semua berarti kan dia song-song betul itu sampai dia bisa ngomong itu semua dialamin nanti lo kalau misalnya waktu itu gue kejadian kok komunikasi lo cuma ini aja iya sekali kalau enggak dua kali gue ganggem doang itu juga gak kenceng-kenceng amat kali gitu dia ngomong dia ngomong gitu dan itu akhirnya dia jalanin semua makanya gue wah Allah kasino kasino hebat banget kuat banget gak tahu tapi buat gue dua orang itu jadi senior ya bapak gue kakak gue ya ngajarin semua mereka bisa marah sama gue bisa kayak marah sama siapa ya kayak sama anaknya mungkin kayak sama siapa adiknya mungkin dan yang mungkin lo gak pernah tahu nih gue kalau lagi syuting kalau lagi ujian dia kan selalu nanya lo lagi ujian apa segala itu gue di sedikitin Indro jangan ya Indro sedikit aja scene ya dan di setiap tempat gue minta kamar satu untuk Indro jadi Indro kalau lagi gak atik biarin dia belajar anak-anak itu minta dua orang itu menjaga iya gue bayangin gak dia cuma sepele lo harus jadi sarjana kenapa gue gak butuh lo ekonomi jago gue butuh cara berpikir lo bisa sama sama kita kita pendelegasian kekuasaan apa pendelegasian punya apa segala macam nyambung itu aja nih itu sarjana itu yang penting cara berpikirnya bukan lo jago ekonomi nanti bukan jadi itu akhirnya Mas Indro begitu mereka pergi Mas Indro gak pernah tergoda untuk membuat warkop DKI bukan hanya gak pernah tergoda karena betapa nasionalisme saya terhadap warkop tapi juga secara keilmuan buat kami ini aku dapet di warkop semua tapi tawaran pasti ada kan oh banyak seniman tidak bisa digantikan Pak belum pernah ada satu pun ini hasil ini dari warkop ya bukan hanya Indro ya tidak ada satu seniman pun di dunia ini yang bisa tergantikan tergantikan dan saya tetap berpikir itu tidak ada Dono lagi yang godaan banyak dong ya banyak film masih jalan banyak banyak banget banyak banget godaan itu godaan politik dari dulu kan kita diminta kesana diminta kesini dan akhirnya nama warkop DKI itu dijadikan sebuah legacy iya dijadikan hakim bahkan sampai ketika Mas Dono meninggal 2001 saya sudah langsung berpikir ini akan saya hibahkan pada anak-anak dan akhirnya 2002 April itu saya bikin dulu anak-anak sebuah kekuatan hukum supaya mereka tidak cerai berai jadi lembaga itu ya makanya lembaga warkop dulu ada lembaga namanya sekarang sudah tidak ada dulu karena ambil yayasan juga kita belum tahu seperti apa nanti kemana anggil perusahaan terbatas kok ya langsung berpikir komersil banget gitu jadi adanya waktu itu yang paling bebas lembaga aku yang penting mereka guyup dulu gitu walaupun punya punya badan hukum lah punya kekuatan hukum setelah itu baru April eh enggak Januari 2004 terjadilah itu bisa dihibahkan bisa mereka pegang langsung pada tujuan menghibahkan itu apa Mas Indra kita tuh selalu punya cita-cita nih warkop kayak Beatles oke kalau anda lihat akhirnya warkop itu selalu punya pasti ingat selalu jazz selalu seragam selalu rapih kita akhirnya ya kita sebetulnya niru Beatles buat apa Beatles itu rock loh rock and roll banget dulu banyak orang juga gak suka loh kayak kus plus dulu kayak gitu kan tapi mereka panutan banget nah kita gitu juga kepingin begitu kayak gitu disana udah ada hakim kita persiapkan disini hakim kalau kayak legasinya atau warisannya Elvis Presley ke anaknya ke istrinya itu kan walaupun sudah pergi senimannya tapi anaknya itu masih menikmati apa ya kekayaan ekonominya hasil ekonominya itu dimaksudkan iya salah satunya itu yang aku maksudkan kayak gitu dan alhamdulillah udah mulai dapat yang paling hebat waktu jangkri reborn itu ya iya itu paling hebat memang kami gak pernah dapat dari semua film kami yang di itu tapi kemudian ada jadi ceritanya namanya P.T. Falcon film apa Nafin Nafin itu dia membeli empat film Markov anehnya harusnya dia kayak yang lain aja diam-diam aja tapi dia ngomong gue punya empat film apa yang habis ini lo punya dia tahu dia denger aku punya lembaga itu yang diwariskan kanak-kanak aduh gue gak tahu juga ya kalau lo harus apa kekuali kalau lo puter gak iya untuk saat ini deh karena gue juga gak tahu yang lain juga gak bayar sama gue tau gak dia dia bikinin komik dari semua empat film itu dibikinin komik komiknya ya itu pakai gambar-gambar itu dibayar jadi kan kayaknya dia emang cuman pengen ngasih duit aja kalau lembaga Markov gitu karena menghargai menghormati menghormati dari situ dia mulai ngomong soal mungkin gak kalau kita bikin mungkin banget tapi gue gak mau bikin grup karena dari dulu gue disuruh bikin grup gue gak mau kalau mau gini-gini ya dia bercerita mengenai Markov kayak gitu wah dia wah dia bisa dia langsung janji sama gue kalau lo kalau anak-anak lo kasih gue bisa megang itu gue akan ingetin dari mulai presiden sampai gembel ingat Markov lagi itu yang diucap wakil bilang kemuliaan orang dahsyat juga nih ngomonglah gue sama anak-anak itu panjang waktunya bukan cuma setahun persiapan produksinya dari mulai gue film comic 8 itu mulai dideketin terus itu 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 2 tahun 3 tahun 3 tahunan 3 tahun 4 tahun sampai kemudian eksekusi 4 tahun eksekusi bikin film nungguin anak-anak mau apa enggak ketakutan apa segala macam gamang anak-anak langsung bikin survei ngeri gagal takut gagal survei orang enggak ada yang mau cuma 20% yang setuju ini mereka bikin survei sendiri ada ada teman-temannya semua yang penggemar warpop ada yang S2 S3 segala macam sampai terus akhirnya ngomong kemana-mana ngomong kemana-mana bilang ini bukan bukan gantiin loh ini justru kita akan bercerita mengenal betapa warpop itu gitu baru dapet 80% lebih dia bilang perlu heal tapi gue minta Bapak untuk disana ngawasin terus seperti apa dono seperti apa kasino yaudah akhirnya gue bilang gue konsultan karakter tapi gue enggak mau konsultan komedi karena komedi itu kan jalan terus sudah berubah kita harus sadar lah termasuk menentukan casting itu Mas Hintra ikut? enggak ikut? aku semua yang aku tidak paham aku enggak mau jadi dapat torah itu setelah dapat baru aku yang enggak bentuk termasuk aku deketin sama keluarga dono aku deketin sama keluarganya dono karena supaya dia paham gitu si dono yang sehari-hari seperti apa dono yang di panggung sampai di bawah aku kenalin semua bahkan setelah kemudian mulai jadi kan kita filmin terus belum jadi film ini masih masih persiapan persiapan latihan-latihan itu kita film kita lihatin dan ternyata meledak ternyata meledak sampai sekarang belum tersaingi 7 juta ya? 7 juta 7 juta tapi konon ini dulu kan yang dihitung cuma Jakarta dulu film Indonesia itu dihitung dari Jakarta karena enggak-enggak tahu lah ini itu tapi konon kalau menurut Fervin zaman dulu WarCop itu bisa sampai 10 juta kalau seluruh Indonesia karena apa? karena dulu kan ada kelas sekarang kan enggak ada dulu ada ada premier premier ya first run second run sliding ini kalau di jumlah bisa sampai 10 juta katanya dulu kita ingat ya kan muncul cuma 2 film 1 tahun ya lebaran sama tahun baru tahun baru dulu kan lebaran tahun baru bedanya setengah tahun setengah tahun dan selalu ditunggu iya alhamdulillah balik ke Ribbon jadi itu benar sangat mengagetkan anak-anak katanya anaknya Mas Dono dapat bisa beli mobil beli motor itu kagetnya aku kan aku bawa anak-anak ini kalau lepas promo kemana-mana satu saat ke tempatnya si Sule itu digilir semua anak-anak ditanyain semua kalau yang tadinya siapa yang mewakilin gitu-gitu kan semua digilir digiliran si Satrio nih ngomong nangis kita semua disitu terus meluk dia aku pengen punya tuh ininya rekamannya tiba-tiba Satrio nih orang yang diem ya dia gak kenal bapaknya dia mau 5 tahun tinggal iya gitu ya saya jujur aja saya gak kenal bapak saya yang saya tahu bapak saya pelawak saya gak tahu bagaimana itu warkop bapak saya dulu anggota warkop itu aja yang saya tahu tapi sekarang saya baru nyadar betapa besarnya bapak saya betapa pahlawan bapak saya bayangin udah meninggal masih ngirimin saya uang untuk sekolah nangis gak loh denger gitu statementnya gila gila kan akhirnya jadi wartawan dia wartawan sekarang dan sekarang jadi humasnya lembaga 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 warkop ketuanya anaknya Asino makanya begitu ada namanya warkop itu mereka mengeluarkan sikap jadi sebetulnya bukan semata-mata maka itu tadinya kita juga gak terlalu nganggep sampai akhirnya kita nyadar-nyadar setelah ditanya lu ada itu gak apa-apa karena kita punya rencana besar kenapa kami lembaga bukan kami lah lembaga warkop itu sedang punya kontrak eksklusif dengan Falcon yang harus dihormati yang harus dihormati caranya menunjukkan gimana kita bersikap harus diprotek kita menghasilkan dapet dari sini secara profesional kita juga harus gitu kan ya itu akhirnya di ini karena gini saya harus terasa mereka itu cuman ngomong doang gak ada sama sekali tindakan apa-apa sampai sekarang katanya udah dikontrak apa segala tapi kepengen tetap ngomong bohong besar gak bisa nemuin gue sampai si Deddy kan bilang gue jadi gue tungguin depan rumah lo om dia bilang iya 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 lu ini gak gak sama sekali gitu sekarang mereka udah bubar warkopi udah bubar iya mas Indro gimana lega artinya gini ya bu gak bisa dibilang lega juga gak bisa dibilang ini artinya memang kita ya gak apa-apa kita juga lo liat deh youtube banyak pak yang ngikutin lagunya warkopi tapi gak apa-apa ini kan masalahnya dia kemudian menjadi masuk ke brand warkop gitu ke merk gitu itu yang hak kita saya kan bikin asal kan ada berapa orang kan ngaku mirip-mirip om Indro juga om Indro juga gak pernah bereaksi juga bukan saya dapet saya ngasih izin loh saya makanya selalu kasih contoh Helmy Yahya itu dulu punya ini di ini asal dengan om Taufik iya iya dulu aku masih punya manajer namanya Adri itu Adri ini om Helmy asal bikin ini ada yang mirip Indro sekian boleh gak omong gak ada masalah gitu bukan mirip pak bukan masalah mirip-mirip paling kalau misalnya banyak yang mirip bukan hanya Allah paling gue nyalain bapak gue bapak gue kemana aja saya semula kan gak ngikutin berita sampai akhirnya ada di Twitter yang statementnya Mas Indro bilang Helmy Yahya aja pijam itu aku bilang saya cuman ngebalas respect wah itu yang komen luar biasa ini kan masalah masalah kita menghormatin orang dong makanya saya gak mau ngomong hukum saya bilang etika etika ini etika sopan santun kayak gitu gila kali ya gue aja gak sengaja jadi gini terus gue mau nyegah-nyegah mau nginiin rejeki orang kagak bukan itu pak tapi akhirnya gue jadi kepengen gue harus turun gunung untuk edukasi nih ini ada lagi nih sekarang ini walaupun kecil-kecilan lo tau daus mini tau daus mini itu ada yang nyamain udah marah-marahan jangan dong lo jangan gitu dong jadi udah seperti itu nah ini kan jadi semua akhirnya berturut-turut nah inilah yang pentingnya edukasi kita aku bilang nanti kapan ya aku coba pengen pengen hubungin dirjennya juga kasih ini positif kan tanggapan positif pengen kapan-kapan teman-teman pelawak itu kumpulin kita secara sehat sama dirjen gitu supaya apa aja sih yang bisa didaftarkan seperti itu itu bergudang banget dan dan sudah saatnya lah Indonesia ya jadi ini lebih menghargai haki orang kan gitu aja kalau mirip ya Allah masa kita melarang orang mirip sama kita ya apalagi konten konten itu bukan bikin film gak bisa dan itu bukan urusan kami urusan produser produser ya iya kalau toh gak terima dia bisa aja misalnya tapi itu pun proses panjang ya bukan saya dengar mereka itu bertiga itu mau minta maaf udah belum sudah minta maaf secara terbuka tidak pernah minta maaf sama sekali tidak pernah kita gururlah sama anak-anak dari terakhir yang kita udah kasih ultimatum kita oke stop kayaknya udah gak ada udah tertetup pembicaraan karena lu cuma ngomong doang juga gak pernah ini karena di email-email mereka gak ada sama sekali minta izin sama sekali satu kata pun izin tidak ada gitu nah akhirnya yaudah dia ya gaya mereka selalu pengen anulah bilang walaupun kadang gak terima saya udah minta izin kok sama ini minta izin izin lo dapat apa enggak gitu kan kewartawan pada nanya gitu ya enggak sih memang kita dan banyak orang menyalahkan manajemennya ya karena anak-anak ini gak ngerti apa-apa saya dari pertama bilang ini yang ngatur nih ada yang ngatur nih gitu struktural banget aku ngomong gitu dari pertama nah ya akhirnya gaya itu dibilang sama Satrio kan kami tidak mereka secara terbuka memang minta maaf tapi pada kami belum ada sama sekali pembicaraan maaf secara resmi lembaga kan ini masalahnya sebetulnya lembaga loh bukan indro tapi kan orang banyak indro war kov indro mereka loh udah mereka sendiri saya cuma ngayomin doang nah setelah itu berapa ini kemudian ada email ketiga permintaan maaf hanya hanya dengan sebuah email iya masyarakat hanya ada tiga email email pertama tanggapannya terhadap adanya war kov indro tanggapan mengenai ada war kov indro karena kami udah diundang kemana-mana gue tau lah gak adalah diundang-undang gue juga sering promo kan di acara ini cara itu kan dititipin semua semua kita iya kan kayak gak ngerti gue orang situ udah gitu ya ditanya dong sama anak-anak dibalas lipisi mana aja seperti apa sebetulnya ini sebuah grup atau apa gitu ditanya salah satunya yang terakhir bilang kan dia pengen apa pengen ngobrol lah istilahnya terus kalau kita ngobrol kita mau ngobrolin apa udah dipancing gitu mau minta izinkah gitu-gitu ya udah tapi tolong untuk karena kami juga punya kontrak eksklusif tolong sebelum kita ngobrol tolong di take down dulu semua-semuanya kayak gitu kayak gitu yaudah dia gak take down dia gak gak take down enggak akhirnya kita oh dia akhirnya ngirim lagi yang kedua setelah lama ngirim lagi kedua tetap gak ada ya apa pokoknya salah satunya dia akhirnya bilang tetap meminta ngobrol ya kan ngeledek banget udah gue bilang lu mau ngobrol ngobrol apa gak dijawab tetap mau minta ngobrol lu take down enggak akhirnya keluarlah dalam waktu seminggu kita minta ganti nama apa segala macam gini-gini itu juga udah kita jujur aja kita juga gak mau sembarang kita juga nanya sana nanya sini nanya sini mau alih hukum mau ini itu segala macam jangan gini jangan dipikir anak-anak gue juga gak mikir mereka mereka juga kasihan mereka tahu anak-anak itu gak ngerti apa-apa kayak gitu makanya mereka kepengen bijak banget itu yang gue akuin buat anak-anak gue jujur aja ya sebagai orang tua itu yang gue akuin siapa aja sih? Satrio? Harley? dari pertama ya dari pertama kasino anaknya kasino itu memang paling tua jadi gue urut nama Hana Suknaningsi oke nomor dua anaknya kasino eh anaknya dono Satrio eh Aryo Aryo yang dulu di RTTI juga nomor tiga anak gue putri iput oh iput dulu iya iput nomor empat masih anak gue Hada nomor lima nih dokter nuklir nih anaknya dono damar damar canggih Wicaksono nomor enam anaknya dono Satrio Sarwotrengginas nomor tujuh baru Harley ada bertujuh mereka? bertujuh mereka bertujuh anak gue tujuh sekarang yang belum kawin meniput sama Harley anak gue yang lain udah aman udah semua sekolahnya beres semua udah menikah alhamdulillah gue thanks God bukan main sudah merasa kebahagiaan lega gak sebagai orang tua tujuh anaknya lega lega walaupun anak gue sendiri belum ya tapi ya bagaimanapun ya inilah keluarga semuanya kan pemberian Tuhan gue sadar bener itu apalagi jodoh jadi anak mas kas anak mas don itu menjadi anaknya mas luar biasa karena itulah kekayaan kekayaan markup menurut gue kekayaannya markup itu yang harus orang tahu harus orang hormati makanya gue sempat ngomong walaupun gak resmi sama beberapa orang gue salah gak gue mikirin anak gue itu dulu enggak kan enggak dong gue persiapkan untuk mereka enggak kan dalam perjalanan aja ke ini siapa yang tahu tapi bahwa gue niat gue positif gue pengen jagain anak gue walaupun gue juga belum tahu akan adakah hak kekayaan intelektual di Indonesia ini diharga gue belum tahu tapi seenggak-enggaknya gue udah siapin tapi dengan respon masyarakat ya saya lihat netizen gitu ada sih yang negatif wah itu mah biasa aja yang mirip Pak Jokowi aduh iya bukan ini masalah respek masalah etika apalagi ternyata ada hak kekayaan haki ya yang nemuin kayak Jokowi itu temanku itu temanku di SMA 4 sesuatu dia jelas kemana-mana Jokowi-KW jelas dia jenis kemana-mana apalagi Pak Presiden enggak masalah Pak yang paling banyak menghasilkan yang mirip-mirip itu dari gue Pak asal itu ada produk you sampai terakhir gue udah lama nih gue sakit operasi nengok Pak siapa yang mirip DLAJR yang mirip gue yang mirip iya sekarang apa sekarang bukan DLAJR sekarang apa apa itu ya itu lah yang motor kan iya dan dia dia kepala iya dia kepala ini grogol stasiun grogol itu dia datang dia sampai pensiun segala gue sempat masih hubungan dia tinggal di Sukabumi sekarang udah meninggal lu bayangin itu kitab punya buang baik segitunya jadi segitunya jadi bukannya beliau marah karena ada yang mirip itu ya melawan kodrat Tuhan melawan ciptaan Allah gue bengal-bengal kali dari kecil tapi gue juga tau agama kali gue tau apalagi sekarang ya gue denger makin religius iya ya harus lah tahun berapa tuh mulai umroh haji setelah mas Dono meninggal aku sebetulnya mas Dono tuh belajar ngaji apa segala dari gue belajar seolah mas Dono kan tadinya mohon maaf kejawen seperti orang-orang Jawa yang lain dia belajar dari gue kemudian kan dia memang orangnya gak bertahan ya 3 bulan setelah belajar itu semua naik haji dia ikutan dulu kan ada 3 utama dia bisa udah naik haji segala macam gue malu tuh setelah itu apalagi gue terus kemudian ngegrup oh duluan mas Dono nak haji oh duluan mas Dono apalagi terus ngegrup sama si Taufik Taufik kan gitu religi banget Taufik siapa lah oh iya akhirnya gue ketemu sama gurunya Taufik ngobrol 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 gue diyakin tahun ini haji siap gue gitu udah terus gue ulang sama bini gue mau gak haji gini gini tapi gue udah jadwal tapi gue mau minta izin diizinin haji udah gue naik haji tahun 2003 aku naik haji sama Taufik juga Taufik kan setiap tahun naik haji dia karena dipegang sama Taufik juga barengan Taufik lu mau Taufik dia mau Taufik bimbing segala macam iya si Taufik aku akhirnya untuk umroh dipegang jadi umroh bersama ini jadi grup habis itu umroh tiap tahun setiap tahun setiap tahun bisa dua kali kayak gitu tapi terus agak berhenti karena sahabat gue yang punya ini bapak meninggal habis itu gue udah gak lagi habis itu mbak Nita pergi berapa tahun yang lalu ya dua tahun yang lalu eh tiga tahun saya kaget tuh melihat Mas Sindro menangis gitu yang mengenang wanita kadang-kadang kan kita dihadapkan sesuatu yang kita udah gak bisa ngeriwain lagi nih iya 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 aku sih yang paling berasa sih sejujurnya 37 tahun dia ngeladenin aku dengan segala badai dengan segala ini dengan segala itu ya namanya manusia manusia kita laki lagi kan ngetop lagi sementara sementara itu gue hanya bisa ngelayanin dia benar-benar satu setengah tahun terakhir satu setengah tahun ya satu setengah tahun satu setengah tahun saya ngeliat ada foto Mas Sindro yang di di apa di ranjang itu ya iya teman barengan aduh masya Allah luar biasa ya mohon maaf sampai ngerok rambutnya dia mau dibotakin aja itu dia botakin rambutnya dia mulai rontok dia nangis setenang aja gue kan selalu kepengen seneng-seneng aja dia duduk ngadep sana sambil mandi gue kerok abis dia gak tau gue nangis gue nangis dia nangis terus begitu dia nangis kenceng banget gue bilang gue peluk dari belakang kita bareng nih sama kita jodoh kita botak jodohnya dia rada ketawa ya Allah gue terus yaudah dari situ udah terus ketika dia mulai botak memang udah berat jadi udah mulai di rumah sakit di rumah sakit akhirnya di rumah sakit satu bulan persis tapi yang gue salut ada seorang dokter perempuan dokter Lukiantina itu beda banget sama dokter lain dia strength tapi dia manusiawi itu Hada jadi kami bentuk tim pimpinannya Hada yang tau persis soal kedokteran apa segala macam Hada anak gue nomor dua kami tim itu keluarga aku anak-anakku untuk ini memang dibentuk begitu sama dokter jadi yang satu suara dari Hada ke dokter nanti Hada ke kami itu dokter jam 3 pagi kayak dimana dimana di WA segala macam langsung hubungin rumah sakit eh tolong siapin Ibu Nita mau masuk itu aku suruh masuk dulu disitu observasi lagi gitu-gitu dan sampai meninggal itu dokter ada dan sampai meninggal tidak pernah nyebut seperti dokter lain ini sekian hari lagi ini sekian hari lagi ketika dia udah mulai kayak gak sadar kami memang udah tanda tangan gak mau di ICU supaya kami bisa nungguin terus dok ini kira-kira perkiraannya seberapa lama dia bertanggung gak menyebut yang tahu Tuhan perempuan dokter perempuan saya hanya tahu Ibu berani banget kuat banget saya hanya tahu itu saya kepengen bantu dia terus sampai kapanpun dokter spesialis hebat sampai meninggal dia baru keluar dari luar negeri langsung ke situ sampai meninggal masih di situ dan baru dia tinggal ya Allah itu dokter Lugianti namanya dokter Lugianti luar biasa luar biasa masih muda dia ya artinya gak seumur gue lah lima puluhan paling sekarang ada itu yang dulu pas Kibraka ya mas ada yang pas Kibraka dia yang tadinya cita-citanya dokter dan akhirnya jadi dokter enggak enggak juga enggak jadi dia itu sebetulnya kecewa malah dia itu dijanjikan oleh provinsi lu bisa masuk dengan inijatah provinsi aku ingat benar 204 juta saat itu tapi sampai selesai sampai fotokopi segala udah enggak sampai apa toga segala udah enggak bayar lagi jadi memang paket paket untuk dari provinsi terus ya ada beberapa kan cuma sedikit tapi terakhir ditanya bisa ngelebihin berapa karena ada yang bisa ngelebihin lebih dari harga itu oh diadu gitu iya marah dia jangan maaf dan dia memang dia tuh rada kayak gue kalau soal prinsip gitu idealismenya dia rada kayak gue kalau anak-anak gue yang dua itu kan yang kayak gue nya motor gitu ya motor terus yang perempuan gitu ya walaupun perempuan keras gitu yang laki ini walaupun dimanjam sama ibunya tapi motor dia berani gitu dikeliling mana itu gila adventure katanya iya adventure banget bukan touring rame-rame iya enggak dia enggak terlalu rame-rame dan dia orang grassroot banget dia orang bawah jadi hada itu idealis ya dari masin jadi kayak misalnya akhirnya gak jadi dokter tapi dia hukum dia S2 hukum begitu dan anunya apanya dulu saya kaget disertasinya haki saya kaget dulu ya disertasinya haki anaknya seorang pelawak Indro Warko jadi pas kibraka kan gue bilang ya saya WA ini ya mas Indro wah hebat mas Indro saya kebayang bahwa mas Indro tuh sukses mendidik anak kan orang kebayang Indro gimana lah jarang pula turing gitu ya habis waktu untuk syuting kan itu bayangan kita tuh dan sebetulnya memang makanya aku selalu bilang kelemahanku adalah enggak punya waktu banyak dulu ya iya gini loh aku perhatiin betulan aku tapi lewat istriku gitu jadi mungkin anak-anak juga tidak pernah tahu bahwa aku perhatiin mereka ini yang gak aku pikirnya anak-anak kadang-kadang mungkin mereka gak tahu gue cinta banget mereka gitu gue perhatiin tapi yaudahlah itu salah gue lah ya dan akhirnya gue juga berat sekarang gue ngomong di Instagram gue gue gak pernah nanya gimana caranya menjalani hidup keluarga kita masih berdialog ya iya saya kan ngikutin gue ajak ngomong gitu jadi sebetulnya gue bukan mau bermanja-manja di muka umum tapi ada satu hal yang gue kepengennya itu gue selalu kepengen punya guna ya moga-moga jadi pelajaran jadi pelajaran buat semuanya kayak Hada juga kan bilang lu sekarang lu emak lu kayak gini oh mami ini bego nih gitu kan suka gitu itu kan anak sekarang lu boleh sekarang kayak gitu ntar lu hilang emak lu baru sadar betapa nyeselnya lu lu gak pernah bikin apa-apa untuk emak lu si Hada yang selalu kayak gitu karena si Hada tuh mati-matian banget ya keluarganya dia tinggalin dia minta ijin bapak gue ini suaminya bilang aku konsentrasi anak-anak aku bawa waktu itu kan belum sekolah dan sekolah juga baru TK aku bawa ya karena hiburan emak gue cuma anak-anak ini lakinya beneran seribu persen aku dukung kamu harus urus udah bener-bener satu setengah tahun juga anak gue tuh bener-bener kayak udah kayak di rumah gue walaupun dia punya rumah paling pulang sebentar kayak gitu ya itu gitu loh jadi seperti gue juga gue kepengen orang tahu bukan soal setiaannya gue bahwa gue pernah janji kepada Tuhan loh bukan kepada bini gue loh akad nikah itu janji kita kepada Tuhan dan gue alhamdulillah selesaikan itu itu yang paling penting buat gue sekarang instagram isinya keluarga cucu itu yang paling penting kadang-kadang orang suka bilang wah manja lu mengekspos ini yang tersalah lu lah tapi gue kepengen banyak orang tahu bahwa hidup ini gak gampang lu sebenarnya gitu ya banyak hal yang kadang-kadang kita lupain gak kita pikirin kadang-kadang setelah kehilangan baru kita tahu kita melupakan sesuatu Dono pernah ngomong akhirnya aku pakai itunya aku yang gak duwe bucu gak punya istri kayak gak punya kaki satu loh gue tadinya gak kepikiran gitu tapi begitu bini gue sakit gue langsung pakai gue kayak hilang kaki satu loh bini gue sakit nih baru sakit baru sakit belum gak ada ya ternyata ya itulah makanya gue bilang gue gak pernah nanya kalau muasain si putri gimana caranya muasain si harley gimana caranya gak pernah nanya gue hanya gue tahu sih putri gue cek putri udah pulang belum belum telpon telpon nanti dia gak tahu dikejar-kejar orang orang tuanya sembarangan misalnya gitu putri ini kemarin mau ujian gimana tuh persiapannya tuh dilihat tuh iya iya oke kok gue perhatian banget sama anak gue tapi kan anak gue gak tahu gue cuman bini gue dari tempat shooting gue nelpon segala-galanya kayak gitu nah itu yang kadang-kadang orang gak tahu gitu begitu timpang selesai loh selesai duplo itu yang gue alamin gitu tapi sekarang mungkin baik ya harus aku bilang baik lah aku harus jalan kita harus positive thinking dulu kan kayak gitu ya harus aku bilang baik gak ada masalah apa-apa kayak gitu tapi ya ya kaget-kaget lah gue gak biasa megang anak-anak yang tahu ribut apa berantem apa segala paling anak sama bini misalnya kan gue tadinya gak tahu apa-apa kan tau beres tau beres duit duit itu gue gue tipe yang nyari duit gue kasihin full itu dompet aja gue yang isi bini gue situ gak percaya bini gue meninggal bongkar bini gue udah nyiapin parfum nyiapin celana dalam berdus-dus celana dalam gue gue gak pernah beli apa untuk mesin beneran yang hakiki-hakiki dia tinggalin buat gue kaget-kaget gue ini kenapa ini lemari ternyata gue gak pernah bongkar lemari lemari gue ya pakaian-pakaian gue doang dia beliin celana dalam gue itu yang pribadi yang biasa beliin itu tetap aku sama parfum dia tahu bener gue parfum itu milih banget yang tua-tua gue bukan tipe orang yang ini sekarang lagi ada ini gue ganti parfum gue dari dulu hampir sama parfum kalau boleh jemput aku Davidov Zino Masya Allah belum diskontinue belum tuh aku masih dapat aja yang botol coklat itu terus kenapa karena itu dulu ada merek Harley Davidson baunya hampir kayak gitu itu akhirnya gue pakai itu zaman dulu ya terus ya ada satu lagi gue itu itu juga hampir gak ada krit ya aninya aku tertarik karena itu dulu anunya Raja Abdullah minyak wangi dan itu masih terus sekarang karena bertahan untuk Raja Arab kayak gitu tapi baunya enak banget laki tapi gak garang gitu laki tapi laki tapi gak garang jadi kenangan-kenangan yang kecil-kecil itu dengan wanita sekarang dibikin simple thing aja ya Mas Indro ya ya dan sejujurnya aku gak ada gak ada romantik romantiknya sama istriku kayak temen gue gue ngomong gue lo gak ada yang-yang sayang gitu lalu lalu sebetulnya gue pernah bercita-cita gue pengen jadi laki yang romantis gitu kayak gitu sama dia enggak dia orangnya diem bercanda anu banget milih banget bercanda kalau udah bercanda cuwawan minta ampun juhailnya minta ampun kayak gitu dan ya dia orangnya diem lah dia orangnya diem enggak nanti kalau misalnya ada masalah ya berapa hari kemudian baru ngomong kayak gitu oke mas Indro wah nih satu jam lebih ini banyak pelajaran kita ya jadi ya saya seneng kehormatan bagi saya mas Indro memenuhi undangan saya kita udah kontak-kontakan dua minggu lalu kali ya udah lama saya bilang aku udah bilang sama manajemen atur aja deh gue kalau sama Helmy mau gue gitu terima kasih karena aku apalagi soal kemarin banyak banget permintaan aku enggak mau karena gini yang kemudian keluar menjadi hal yang enggak berguna gitu hanya sekedar ngadu dompa hanya sekedar ini itu hanya sekedar kayak gitu ya semoga pertanyaan gue sih bermanfaat lah untuk diketahui orangnya banget makanya gue milih jujur aja gue gue enggak milih yang cemen pastinya ya gitu kayak gitu jadi ya itu ini dengan gaya yang lain lagi yang menyenangkan juga buat gue karena ya itu gue gue kepengen ini namanya kita semua orang yang udah pasti tua pengen hidup kita punya guna lah betul kayak gitu itu yang paling utamakan sebetulnya dan aku kepengen itu bener-bener terjadi gitu kalau cuma untuk buat apa ya buat tribut aja buat apa gitu enggak 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 hal seperti itu gitu saya percaya Mas Indro apa yang Mas Indro sampaikan banyak sekali ya apa inspirasi legacy dan banyak juga yang orang tidak tahu tentang seorang Indro Warcorp itu kayak apa gitu inilah aslinya saya mencoba mengulih gitu ya anak milenil mana kadang terminal musikal segala macam yang aku ini ya aku agak merasa salah sama Warcorp gitu anak sekarang enggak tahu sebetulnya Warcorp itu justru berangkat dari aktivis yang semua apa yang kita lontarkan itu punya misi punya misi semua dipikirin bukan sekedar main film lucu bahkan main film pun kita masuk ke film kita research setahun untuk menentukan seperti apa sih kita di sana gitu artinya kemudian bahkan kita profesional pun kita ngumpul dulu profesional itu buat lo apa sih buat lo apa buat lo apa sampai akhirnya kita punya ini bahwa profesional itu sebuah tanggung jawab termasuk tanggung jawab kepada Tuhan kayak gitu satu pertanyaan terakhir filmnya Warcorp itu kan tetap diputar di TV ya Mas Indro dapat gak supaya tahu aja jadi kalau di luar negeri Mas Indro itu ya sekarang sih oke mungkin udah gak perlu kerja keras sudah gak perlu pikirin ya Hada anak saya Hada S2 nya itu Haki Haki oh oke dengan susah payah dia akhirnya bisa tembus berjuang berjuang artinya gak mau terbuka ini bos-bos ini tapi dia bisa dapat ini dapat itu bocoran dia bisa dapat bahkan menyimpulkan dengan kuantitatif ada setengah film dari kami dalam satu tahun mempunyai penghasilan 10 lebih M itu tahun berapa ya si Hada ini 2005 dari TVRide ya ya dari TVRide 10 M setahun ya setahun lebih dan Warcorp dapatnya nol si Hada bilang udahlah dianggap dianggap pajak atau dianggap sedekah atau dianggap zakat 2,5% ya satu orang apa pakai mobil yang paling keren sekarang yang orang pakai Alphard bilang gitu enggak bukan tipe gue paling gue beli jeep yang keren kayak gitu balik kayak gitu gak artinya papa bisa dapat itu baru dari setengah film bayangin kalau si Hada memang ngomong yaudah jadi ini untuk pelajaran kita ke depan ya dulu Haki itu memang aduh sembarangan banget ya ya mungkin kalau Mas Indro masih harus bersyukur masih lumayan tapi banyak sekali seniman-seniman hebat zaman dulu di masa tuanya hidupnya susah pada karyanya ya Allah saya enggak perlu nyebut nama tuh ada group band ada penyanyi pelawak lebih susah lagi apalagi tidak berkarya menjadi film menjadi apa gitu ya hanya di panggung aja sekarang susah Mas Indro saya juga minta dukungan saya lagi memimpin satu apa ya aktiviti lah untuk membantu Saung Angklung Ujo yang sekarang juga dalam kesulitan terlilit uang bank kita akan ada malam dana di Kompas TV ya jadi dan ini tidak akan berhenti di Saung Angklung Ujo aja karena akan kita banyak sekali kita dengar di Dinitowo dalam keadaan sakit banyak sekali pertunjukan-pertunjukan rakyat yang harus kita jaga sekarang apalagi dengan pandemi ini aduh dua tahun gak dapat pekerjaan iya banyak kami di Pelawak di Paski Presatuan Srimen Komedi banyak sekali dalang-dalang jual gamelan sekarang banyak aduh jual wayang ya semoga covid makin makin segera baik dan kita makin peduli amin itu yang paling penting ya karena saya sih ngeliat bangsa ini kalau soal kepedulian hebat lah kayak gitu dalam artian spontan ya sekarang bagaimana kita semua sebagai warga negara dan juga pemerintah menurut saya bisa mempergunakan ini dengan sebaik-baiknya gitu momen-momen ini maksudnya tau gak asosiasi pelukis gak ada asosiasi budayawan gak ada perkumpulan budayawan hal-hal seperti itu karena begini ya makanya dulu saya sebelum masuk Paski saya bilang warkop itu gak pernah percaya sama organisasi profesi gak gak percaya tapi ketika Paski ngomong gitu apalagi yang minta saya Mas Tarzan saya harus akui walaupun dia selalu bilang saya itu gak punya pendidikan tapi saya respect pendidikan itu bukan hanya formal Anda itu sebagai panutan kalau untuk kami pelawak bagaimana Anda dengan segala kekuatan kepingin cerdas akhirnya Mas Indro akhirnya saya mau dan saya ikut meng-create Paski padahal Mas Indro Indonesia yang membedakan kita dengan negara lain adalah budaya dan kita abailah dengan budaya banget saya mendengarkan keluhan para pelukis para dalang kemana mereka karena maaf ya kita berpikir budaya itu cuma seni padahal padahal cara berpikir padahal dan itu ciri bangsa iya makanya saya punya semboyan dalam hidup saya ini saya ambil bener-bener ya juga dari warkop dari ini dari keluar saya itu kalau boleh bilang tiga orang yang berjasa dalam hidup saya satu orang tua saya kedua pramuka itu membentuk saya ketiga warkop dan untungnya warkop yang terakhir yang banyak mengisi dari situ saya belajar sampai akhirnya saya punya kemarin saya diwawancara Nurul Nurul Arifin untuk ini dia kaget-kaget juga dia langsung pegang dada semboyan saya itu cuma dua tetaplah sederhana kenapa? karena ketika kamu sederhana pasti kamu akan peka iya setuju dan tetaplah berbudaya dalam artian cara berpikir segala macam karena ketika kamu berbudaya maka kamu akan harmoni kita abai terhadap dua itu sehingga ini sekarang ada yang inilah isu agamalah ini itu kenapa? ada yang pamer ini pamer itu ya karena gak ada kepekaan gak ada keharmoni oke kita doakan tetap sehat amin sama-sama tetap bermanfaat ya sama-sama kita termasuk manusia langkah oke kita jumpa lagi dalam Helmia Bicara dengan tamu istimewa selanjutnya tapi ini istimewa pakai telur kompor gas martabak martabak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton